Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Ternyata tahu tuh di tongseng Atau dimasak bumbu tongseng Enak Jadi gak ngebosenin Rasanya indulita mirip ayam Langsung aja yuk Mari kita membuat tongseng Tahu Ala-ala Pertama Bahannya 500 gram tahu putih Kita potong-potong Seperti ini Biar penampakan dari jauh dikira ayam Setelah dipotong Langsung aja Kita goreng terlebih dahulu Biar kenyal dan tidak hancur Kita goreng sampai Warnanya berubah kuning ke coklatan Angkat ya Setelah warnanya kuning ke coklatan Kita angkat Kita sisihkan terlebih dahulu Kita akan membuat Bumbunya dulu 3 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 sendok teh lada 1,4 sendok teh garam Untuk penghalus Kemudian ada 1 sendok teh Udang kering atau ebi 7 buah cabai rawit 7 buah cabai rawit Dan 1,4 ruas jari kunyit dan jahe Jadi kunyit dan jahe Harus sedikit saja ya Biar nanti tidak pahit Udah semuanya diulek Halus Kecuali cabainya Yang wajib halus itu Lada dan kemiri ya Nah udah Setelah itu Kita tumis terlebih dahulu 5 siung bawang merah Ini 5 siung kecil ya Kalau besar 3 siung cukup Lalu masukkan Bumbunya Setelah bawangnya wangi Tambahkan 1 batang daun bawang Diosreng-osreng Sampai wangi ya Biar nanti tidak Langu Tambahkan 1 buah tomat Diosreng-osreng lagi Setelah wangi Harum Dan tidak Langu Bumbunya Baru deh Kita masukkan 400 ml air Tambahkan sedikit garam ya 1,4 sendok teh garam lagi Karena tadi udah ada garamnya 1,8 sendok teh MSG atau micin 3 sendok makan kecap manis Dan tadi Tambahkan juga 1 sendok teh gula merah Atau gula aren Setelah itu Masukkan deh tuh tahunya Biarkan mendidih Agar Bumbunya Merata dan Meresap Jangan lupa Jangan lupa di tes rasa Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk Kerasa sapi atau ayam Bebas Biar rasanya lebih kuat Udah deh Jangan lupa Ditambahkan Kubis ya Kita tunggu mendiri dulu Tambahkan kurang lebih 100 gram 50 sampai 100 gram Kubis atau kol Taburi dengan sisa daun bawang iris Diaduk-aduk Sampai kolnya layu Tambahkan cabai rawit utuh Untuk yang suka pedas Nanti biar dikletuk-kletuk Saat dimakan Sama nasi Udah deh Udah oke banget Tongseng tahunya Siap diangkat Disajikan Disantap dengan nasi panas Dan Kerupuk Wah udah deh Enak banget Ini kalau dihitung-hitung Modalnya Sekitar 15 ribuan Ya Sekitar segitu deh Udah bisa makan Untuk Berempat Wah Mantap Teman-teman Demikian ya Resep kali ini Selamat mencoba